Intro Halo selamat malam pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda Kenapa sih gak get in? Tapi, surprise loh biasanya Calontong ini harus di invite baru datang, ini kok udah disini sih? Ini lain daripada yang lain ya Kalau biasanya kan gak seperti ini, makanya ini gak seperti biasanya Itu dong perbedaannya ya Ca, ini hari ini kita akan langsung bermain nih Boleh silahkan Bisa mengajak anda bermain, bukan berpikir ya Berpikir sambil bermain Ca Karena disini nih kita bisa menyelesaikan solusi dengan cara yang berbeda Ca Kita akan mengajak mereka bermain dalam teteh teka-teki Sulit Nah, dalam teteh teka-teki sulit ini Ca, gak mungkin gak ada yang main Harus ada yang main Akbar? Tapi sebelumnya kita juga akan memberikan quiz bagi peserta pemirsa di rumah Anda tidak perlu datang ke studio untuk menjawab, cukup menjawab melalui Twitter Betul sekali ya Caranya masih tetap seperti biasa Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 kotak, huruf 2A Pertanyaannya tempat mahasiswa kuliah Nah, jawabannya Jawaban dikirim ke Twitter kita At wib underscore net Dengan nestek wib underscore Genit Genit Kita langsung akan meng-invite peserta-peserta quiz kita yang luar biasa Bener, karena kali ini nih ada peserta nih Ca Ya Cowok-cowok gemes Ca Ini cowok-cowok pintar semua Ca Oh ya? Pasti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan calon Mudah-mudahan Kita langsung panggilkan saja Ini dia Benitoa dan Ca Bagus Ayo di sebelah ujung Dua pemuda yang sudah tidak kelihatan mudanya Ya kelihatan bentuknya nggak apa-apa Tapi mudah-mudahan masih kelihatan Kelihatan lah Ca Bedu dan Ca Bagus Bagaimana kabarnya? Baik Baik Sudah siap mengikuti? Belum Baik Kalau ada belum siap kita hadirkan peserta berikut Ya karena mereka akan siap kalau udah dilawannya Ca Siapakah dia? Ini dia Denny Chandra dan Lolita Agustin Bagaimana Kang Denny kabarnya? Alhamdulillah baik Lolita bagaimana kabarnya? Baik 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 Peraturan TTS tahu? Tahu Tahu Jawaban benar mendapat nilai 100 Jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu Ya Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 50 Oke Dan hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang kuis kali ini? Silahkan Bung Alex Teka teki sulit dan waktu Indonesia berdebat sebagai rintangan Anda Bila berhasil tiket PP Indonesia Singapura Yang dipersembahkan oleh Jam Tangan Jumbo Keleks Keleks Bantu Anda datang tepat waktu Silahkan bawa pulang Hei Kalat Ya Jam Tangan Jumbo yang mempersembahkan dan dia tiket PP Pesawat Singapura Jakarta pulang pergi Baik Kita langsung aja Ini dia TTS kita Ya Nah Kita akan beri kata bantu Dimanakah dan apakah kata bantunya kita lihat bersama-sama Genit Genit Kita langsung aja Oke Sudah ada kata bantunya yang ada di sana Genit Kita pilih 2 menurun Cak lagi cari perhatian Cak 2 menurun Pengetahuan umum Jalan di atas sungai Tau kan sungai Tau Yang memisahkan dua daratan Iya Silahkan jawabannya apa? Pertanyaannya Pertanyaannya belum Pertanyaannya belum Pertanyaannya udah panjang ngomongnya Ya itu bahannya Jalan di atas sungai untuk menghubungkan sisi sungai yang satu menuju sisi sungai lainnya Disebut Jembatan 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 Salah 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 Kaget 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 Loh kok bukan Silahkan Apa ya Baru setar udah stress Pak Yang menghubungkan antara Yang menghubungkan antara Satu sisi sungai dengan menuju sisi sungai lainnya Tiga Tiga Dua Satu jawabannya Perahuya 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 Dia kan yang menghubungkan Bapak ditanya kok nanya lagi Itu satu bentuk meyakini Perahuya Gitu Kalau ditanya nanya lagi Perahuya 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 Untuk menghubungkan sisi sungai satu menuju lainnya disebut Perahuya 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 Bukan Getek deh Getek deh Baik kita langsung buka Jalan di atas sungai untuk menghubungkan sisi sungai yang satu menuju sisi sungai lainnya disebut Sembrono 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 Terapi sembrono Mr. Lontong, bolehkah kamu menjelaskan apa yang kamu jawabannya? Ini begini Yang saya sebutkan jalan di atas sungai Ini ada sungai Anda jalan Dari sisi satu ke sisi lainnya Itu kan sembrono Jalan yang harusnya ga terus Kalau terus Iwang anda Nah Coba Tanya pertanyaannya diulang Coba 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 deh Ulang pertanyaannya Timbe Gak usah diulang ga apa-apa Cang Gak usah Gak usah duang Anu instruktur dari Anu instruktur dari bulannya udah pindah Ayo Jadi kalau ada sungai jangan jalan main jalan aja Cari jembatan kek biar aman ini main jalan aja ya kalau enggak danem Oh gak deres airnya banyak kejadian orang hilang hanyut di sungai gara-gara sembrono seperti itu jangan sampai diulangi paham ya bagian kan ke orang nggak bisa jalan atas sungai berarti dia tenggelam nah ini ya terus jalan di atas sungai untuk menghubungkan sisi sungai untuk menghubungkan itu namanya melintasi bukan menghubungkan kalau menghubungkan artinya ada satu benda yang tersambung dari sisi yang satu ke sisi yang lain itu memang menghubungkan kalau jarak melintasi kalau menurut Anda kalau menghubungkan berarti ada benda yang kelihatan menghubungkan walaupun tidak nampak seperti sinyal ada yang terhubung kamu terhubung sinyal wifi terhubung tapi betulnya ada karena ada orang yang sembrono ada yang terkoneksi pak ada yang terhubung bisa kasih tahu ada juga orang yang sembrono tapi dia tidak berjalan di sungai tetap di atas sungai dari satu sisi ke sisi yang lain yang ini nah kalau ini enggak gimana dia-dia enggak ngecebrang tapi dia menyusuri sungai aja enggak kesebrangnya itu sembrono juga ya enggak ke sisi yang lain ada bilang tadi sisi yang satu ke sisi yang lain makanya makanya apa makasih itu lebih sembrono lebih sembrono karena yang tidak ke sisi lainnya aja kalau berjalan di atas sungai itu bahaya loh apalagi ngecebrang lebih bahaya jangan diam aja ngomong bantuin saya sudah stres Oke silahkan Loli dan Lolita dan Kang Denny Oke Kang Denny dan Lolita mau pilih nomor berapa ah tiga tiga menurun baik tiga menurut perhatikan pertanyaan ini banyak ini tentang fauna Anda tahu kura-kura atau anda kura-kura tidak tahu kura-kura adalah hewan yang memiliki Oh ini tempeleng yang membedakan kura-kura dengan binatang yang lainnya itu mungkin kan maksudnya tempurung nih masih tempurung itu yang membedakan terkurung terkurung itu pertanyaannya Cak pertanyaannya tadi kura-kura adalah hewan yang memiliki memiliki tata kerama kura-kura Aduh kurang-kurang dua-dua menurun iya di orang-ilmiah di sini nggak ada yang ilmiah semua ya nggak apa-apa bisa kasih kesempatan kedua lho menjawab tempurung memang pemuktin harus berkali-kali supaya ini adalah memang bukan kebetulan tempurung itu jelas secara ilmiah jawaban kita kunci kura-kura adalah hewan yang memiliki tempurung apakah itu jawabannya tempurung tempurung dong apaan biar sih anak bio bio apa lebih teknik sekarang kita akan buka kura-kura ini agak gaul sih biar untuk anak muda biar nggak ketinggalan ilmu pengetahuan kura-kura adalah hewan yang memiliki menjewek dikasih tahu nggak awalnya kalau itu kura-kura laki-laki kalau kura-kura itu perempuan kan nggak ngasih tahu masalahnya pertanyaannya harus jelas dong tadi menurut saya tuh bedainnya apa tuh betina sama itu punya temen cewek itu kan nggak harus dia cowok terus punya temen cewek punya temen cewek juga boleh nggak kalian berantem aja apa sih pak ini temen pak ini sekarang bapak harus jelaskan cewek itu buat manusia betina buat sebutan binata itu nggak ada binata eh kambingmu apa cewek nggak ada kambing betina sebenarnya ketika kamu ngomong kambing cewek juga nggak ada yang protes sebab masalahnya itu kan ada di yang punya protes lah anda sendiri yang merasa karena kalau kambing cewek ada kemungkinan anda naksir kan jadi jadi untuk menentukan itu sebenarnya harus di saat-saat tertentu kalau bukan dari keilmuannya biasa jadi perilaku biasanya itu di weekend minggu apa malam minggu sabtu gitu anda lihat siang banget orang kalau ada kura-kura berjalan menuju ke kura-kura yang lainnya terus kura-kura tersebut yang didatangi mengeluarkan kepalanya nah itu yang mana yang cewek berarti yang meluarkan kepala ini yang cewek yang dateng yang cowok kenapa kok bisa kayak diapelin gitu ketika rumahnya dia keluar oh kita keluar rumah gitu pak enggak bisa pak enggak bisa pak enggak bisa gamiak pak enggak pak enggak pak enggak paham banget anda ngurah-ngurah saya curiga tapi itu akhirnya langsung keluar rumah tapi benar loh ini gak bisa tapi cowok sama cewek itu tetap harus diselesaikan ini yang mana cowok sama ceweknya gak bisa yang nongol yang cowoknya bisa aja juga nongol harusnya dilihatnya adalah ini ada kura-kura dua terus dia makan baso nah yang ngeluarin dompet biasanya nah itu cowok kalau ada kura-kura yang ini itu juga kura-kura 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 cewek kura-kura cewek gpa kura-kura cewek kura-kura cewek beli baso dah abis Biasa ngutang, ah liat sana aja Beli 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 Iya kita beli, semangat Semangat, betul Ence, Anda pilih nomor berapa? Menurun, parah Coba kita coba yang mendatar pak Empat Empat mendatar, ada tujuh kotak Huruf pertama M Pertanyaannya Tentang olahraga Atletik Atletik itu terdiri dari apa saja? Lari lempar lompat Lari jarak jauh Maraton Bukan, bukan maraton Udah dua kali kita terjembat Marinir Karena lari jarak jauh pak Oh iya, suka lari jalan jauh marinir Marimar Lari jarak jauh Tiga, dua, satu Tidak bisa menjawab Kita lempar ke tim Baik, kita lempar ke tim Baik, kita lempar ke tim A berarti Tidak ada jawaban Maraton 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 Apakah jawabannya maraton Lari jarak jauh Lari jarak jauh Maraton Ya, salah Lari jarak jauh Kita lihat Lari jarak jauh Jawabannya adalah Setelah yang satu Seorang matador bisa terluka karena diserutuk Bulldozer